Thank you for staying with us on Entertainment News dan sekali lagi nih ya kami mau ngingetin buat kalian semua yang sedang menyaksikan Entertainment News kali ini. Silahkan nih kalian tweet mention ke kami the at enews underscore net kira-kira nama yang cocok untuk anak dari Kim Kardashian sama Kenya West itu apa. Jangan lupa pakai hashtag baby Kenya Kim. Mention sebanyak-banyaknya nanti dibacain ya. Oke mention ke at enews underscore net. Dan menurut kamu kira-kira nama yang cocok apa nih buat anak mereka? Kalau perempuan mungkin namanya siapa ya mungkin Christina kali ya. Oke. Kalau laki-laki atau cowok? Laki-laki mungkin saya suka nama Jamal. Jamal ya. Nah kayak perpaduan antara latir sama orang-orang dari Kenya gitu kan banyak banget. Oke nanti kita langsung sampein aja langsung sama Kenya dan Kim Aung. Dan now we have aktris cantik yang juga pernah menjadi atlet taekwondo yaitu Tia Aristia. Dan kali ini Tia akan berbagi 5 hal menarik tentang dirinya. 5 kata soal diri aku. Baik pastinya abis itu lemah-lembut. Feminine banget. Abis itu orangnya pendiem. Gak suka banyak ngomong. Sama satu lagi itu. Ini bukan 5 kata ya banyak ya. Sama satu lagi itu. Apa lagi ya bu ya? Pinter. Taekwondo hobi, terus prestasi, terus kesukaan aku, terus haju ngeri hidup aku, terus jatuh diri aku. Saya berhenti lepek, kusut, asam. Oh. Ngacir. Susah banget sih 5 kata nya. Aduh. Belum keramas. Agar aku. Cakep. Baik. Penyayang. Pendiem. Belum ada. Ribet. Rempong. Doain aja. Udah. Gak kejawab dua. Iya gak kejawab. Tapi siapapun nanti yang jadi cowok atau pacarnya itu ini harus hati-hati. Karena. Atlet Taekwondo. Mata. Macem-macem sendiri bahaya. Tapi kan itu buat emang supaya yang cowok-cowok juga gak macem-macem nih. Karena dia tahu gimana caranya melakukan self defense. Dan selain atlet juga, dia sekarang ini menjadi Duta Taekwondo untuk Indonesia ya. Keren banget. Oh oke. Keren banget. Ini karena prestasinya juga kan. Betul. Betul sekali. Dua yang gak kejawab berarti dapet 8. Kalau jauh semua kan dapet 8. Sampai jumpa. Terima kasih.